Terima kasih telah menonton Abang gak kenal emangnya Eh denger ya, rumah ini pengen gue jual Disini ada hak gue Gue minta lo ngangkat kaki dari sini Kalau lo mau disini, lo ngontrak Lo bayar, mana duitnya Lo kenapa nangis Lo lagi sedih ya Eh, bapak kamu Gak bisa ngurusin tanggung jawabnya Dia gak bisa ngrunasin hutang-hutangnya Dan sekarang dia ditahan di kantor polisi Gara-gara penipuan dan kasus penggelapan Juli Wah ini rencana Abang Usaha bersituanya Cak Kabul Ini bisnis baru Abang Bismillah aja deh, yakin deh Iya Abang mau bisnis Pake dasik kayak begitu Eh, bukan muhrim Dan ini bini orang Bini orang Bini Ustadz Hatiat Eh Diajak ngomong Eh, liat ke gue Gue yang ngajak ngomong lo Eh Eh, nih Tau gak tuh siapa yang digotong tuh? Itu jasa Tecang Haji Jamal Mau dimakamin Gak tau tuh dikuburun dimana Itu yang meninggal gue Iya Almarhum Haji Jamal Haji tiga kali Itu kok gue digotong begitu aja Gak pake kurung batang Astaghfirullah Haji ya Allah ya Kalian Magrum banget orang-orang Kau gua gak bisa dapetin disini Maka lo juga gak bakalan bisa Kau bakalan nyesel dan ngelukain hati gua Jadi sekarang Lo sama Ustadz Kampung yang harus nerima semuanya Kau gak ha » 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 »« » 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 Ya Allah, Malaikat kalo dateng gak ada yang tau, beneran. Itu suaranya Amin. Amin? Amin itu siapa ya? Amin, Be. Babi biasanya manggil dia si lidah pendek. Lidah pendek? A-ah. Lidah pendek apaan? Gagap, gagap. Udi, turun. Ayo, turun. Ayo. Ayo, bentar deh. Kita temuinnya dulu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Aduh. Assalamualaikum! Ncang haji Jamal. Ncang maludin. Hehehe. Hehehe. Assalamualaikum! Ncang haji. Bogel. Iti, Be. Assalamualaikum. He. Ming, Waalaikumsalam. Pada apaan, Ming? Bentar, Be. Bentar. Itu Ncang haji tiga kali. Kenapa itu, Be? Ncang! Ncang haji tiga kali. Kenapa? Kok mukanya kayak orang ketakutan begitu? Ngapain? Mindik-mindik di pintu. Aaaaah. Amin tau. Ncang pasti lagi main tak umpet ye. Ape ciluk bak ye. Ncang! 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 Aduh! Bang Jamal pergi kemana sih? Udah muter-muter kampung, gak ketemu-temu juga. Gimana ye? Apa gue balik lagi aja ke rumahnya Bang Jamal? Eh, Po Leha! Np. Assalamualaikum. Kenapa sih? Dari jauh tadi gue liat gerundalan-gerundalan aja, kenapa ya? Ayo lagi nyariin Bang Jamal, Pok. Bang Jamal pergi. Pok liat tak gak? Emang kena ape lagi dia? Begini, Pok. Bang Jamal kan tadi udah dikunciin sama si IP. Dari luar. Tahu-taunya Bang Jamal pergi lewat jendela kabur. Astagfirullahaladzim si Jamal kok ada-ada aja deh. Sekarang gini deh, lu cari dulu dia sampe ketemu ya. Sampe ketemu, bukan ape-ape. Gue takut dia kena ape-ape di jalan. Kan keadaannya lagi linglung. Maap enak, gue gak bisa nemenin lu nyari dia. Mau-mau aja sih gue nemenin lu tapi gue belum kelar masak. Gini deh, kalo emang belum ketemu juga si Jamal, lu kasih tau gue. Ntar gue bantuin, gue temenin lu nyariin dia. Cuman kan gue mesti ngomong juga sama Bang Mus. Yaudah, kagak ape-ape, Pok. Siapa tau Bang Jamal udah balik lagi nih sekarang. Amin, selamat dianya. Ayo pergi dulu ya, Pok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pok ya. Salam sama Bang Mus. Ya, hati-hati juga lo ya. Iya, iya. Lo bukan malaikat Israel kan? Malaikat Israel? Bukan, Cang. Bukan. Ini Amin. Amin si lidah pendek. Iya, iya. Malaikat gak mungkin cilut, mbak ya. Iya, iya. Lo? Amin si lidah pendek. Iya, Amin si lidah pendek. Asisten kesayangannya, Cang, aja tiga kali. Mungkin lo jelek. Dosa. 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 Cang ngatain malaikat jelek. Dosa. Gue gak ngatain malaikat. Iya, gue ngatain lo. Lo jelek. Kalau ngecengin, Cang emang paling bisa ya. Ya udah, udah, udah. Ada apaan lo kemari? Gini, Pek. Berhubung kampung ini mengadain pengajian. Yang ngadain itu Pak Lur. Nah, Amin sebagai warga yang baik. Terus jadi anak gua Pak Lur yang baik juga. Jadi kan Amin disuruh Pak Lur menyampaikan surat undangan pengajian tersebut. Ini undangannya. Yaelah, nganterin beginian doang. Lo bener-manir amat ngomongnya. Lama lo. Udah gini doang ga nih? Iya, Pek. Yaudah ya, Pek. Amin mau nganterin undangan yang lainnya dulu ya. Amin pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ncaaah. 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 Yaudah ya. Amin pamit. Besok main lagi. Dadah, Ncang. Assalamualaikum. Alam. Alam. Yaudah, Yaudah, Yaudah. Makasih. Iya. Eh, Pek. Ya, Be. Itu bener. Amin si Lide Pendek, bukan malaikat. Iya, Be. Itu Amin. Yaudah, yuk. Masuk yuk. Eh. Apa? Ntar kalo ada malaikat Israel. He? Bilang gua nggak ada ya. Kemani? Gua belum mau dicabut nyawe-nya. Masih kepengen panjang umur. Iya. Eh, mau istirahat dulu gua ya. Yaudah, iya. Ntar apa yang bilang gitu. Yaudah, masuk yuk. Yaudah. Banyak harta ngapa ya. Ntar apa ya. Ntar apa ya. Kalau nggak berkah pikirin. Nah. Ntar apa ya. 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 Ntar apa kah-nya. Oh jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin Hidup pindah bila mencari berkah Hidup pindah bila mencari berkah Hidup pindah bila mencari berkah Wah kumpen nih Pak Lurak Jajak ngadain acara beginian nih Pasti ada tujuan tertentu nih Pak Jajak Kebetulan nih ada Pak Lurak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dapet bud Ini nih Pak Lurak Jajak Oh Jajak Saya mau nanya nih masalah undangan ini nih Apa bener nih yang ngadain acara ceramah Pak Lurak Jajak Oh Jajak Betul banget ya Betul banget itu gue yang ngadain pengajiannya Yang ceramah antara SAPI Nah lu ajak deh tuh Lu yang punya bini ajak bini lu Nomor tua lu ajak aja semuanya Apa lagi Ngomong-ngomong kalau kita datang ke pengajian ini nih Ada amplopnya kagak Tidak Amplop Tapi amplopnya ada isinya kagak Pak Lurak Jajak Oh Jajak Waduh Ada 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 duitnya Duitnya tinggal minta sama Allah Hah Lu ngurusin buat dunia doang Eh Perhatiin ya Dengerin Gue gak adain pengajian ini Buat batin kita Eh Lu bagaimana sih Mau ngaji ngurusin dunia doang Akhirat urusin Ampun deh Pak Lurak Jajak Oh Jajak Ngomong-ngomong di pengajian ini Ada makan-makannya kagak Hah? Hehehe Ya ada makanan-makanan Makan-makanan kecil deh Kuaci Burmen cecek Ciput Lu kasih kuaci Ya Allah Lu bagaimana sih Lu mau ngaji pengurusin makanan Hehehe Maaf nih Pak Lurak Jajak Oh Jajak Apa ya bud? Maaf-maaf kata nih ya Ini acara ini Pakai uang pribadi Apa uang negara? Iya bener Maksud lu? Bener Maksud lu ngomong gitu apaan? Soalnya begini nih Rakyat nih sekarang Disuruh ngawasin Masalah uang APBD Yang triliunan rupiah tuh Apa mungkin juga Pak Lurak Menggunakan fasilitas negara gitu? Iya 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 Gue paham Gue paham Lu denger semua ya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Engkau malah segalanya ya Allah Engkau malah sempurna ya Allah Engkau yang memberi segalanya kepada kami ya Allah Beri kesempatan kami untuk tinggal di dunia ini Dan kau pula yang mengakhiri kehidupan kami di dunia ini ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Di depan kami ada saudara kami yang sedang terbaring lemah ya Allah Terbaring tidak bisa berbuat apa-apa Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tolonglah Zahra ya Allah Berikanlah kesembuhan untuk Zahra ya Allah Dia masih muda Dia masih banyak waktu untuk bisa menikmati hidup yang engkau berikan ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berikanlah yang terbaik untuk Zahra ya Allah Kami memohon kami meminta berikanlah kesembuhan untuk Zahra ya Allah Kami hanya bisa meminta Memohon dan berharap hanya kepada Allah Kami sendiri lemah Tidak bisa berbuat banyak Selain berharap kepada Allah Tidak bisa melakukannya Tidak bisa sedang tetep Mengamsalah Hmm hmm. Oh. Saat. Ay bela. Saat. Ah bela. Ini ngadainya pakai uang gue pribadi, dana gue sendiri. Wah, sebab apa ya? Hubungannya dengan langsung dengan Allah. Habluminah gue dan habluminah nas. Tuh, gue gak bakal gunain APBN, apalagi gunain fasilitas negara. Enggak, urusan pribadi gue langsung. Bener nih, pakai uang pribadi ya Pak Lurah Jajak. Oh, Jajak. Nah, iya dong. Masalahnya nih, Pak Lurah Oh, Jajak nih ya. Saya nih mau bawa keluarga saya, saudara-saudara saya, saya bawa nih ke acara pengajian ini. Tapi, permasalahannya nih Pak Lurah Jajak. Oh, Jajak. Saya belum ada baju kokoh nih. Baju kokoh, terus peci sama sarung. Belum ada nih. Saya juga mau ke pengajian, belum punya baju muslimnya. Oh, gitu. Gini, kalau masalah itu, ada lagi yang urus. Komblok. Lurah Jajak, lurah Jajak, lurah Jajak. Lurah Jajak, lurah Jajak. Hehehe Ah lu pikir aja sendiri Orang kalo yang namanya murni dari hati mau pengajian Nggak mikirin apa-apa Itu yang pertama Yang kedua lu kan supaya keamanan Masa nggak bisa ngemanin diri sendiri Gimana mau ngemanin gue lu Ayo Nah iya Yaudah Sekarang kita ke warung titin Ayo 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 kan Ayo kan Nggak aman juga Lu amanin dong Dirinya sendiri aja nggak bisa ngemanin Lu yang amanin gue Ayo Ayo Hidup pindah Bila mencari berkah Sarah Bagaimana keadaanmu sekarang Lebih baik kah? Sarah Ada berita bagus kuatmu Barangkali ini lebih baik akan menyenangkan hatimu juga Berita Berita Apa Romo Wah 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 S-S-S-Safi'i Bersedia Memikah benar-benar Benar Bang Safi Saya sudah bisa memutuskan Ini bukan karena paksaan Pak General Tapi saya meyakini Ini semua sudah jalannya dari Allah Dan saya bersedia menikah dengan kamu Bersedia Apa karena kondisi saya seperti ini? Apa karena penyakit yang saya derita? Bagaimana dengan Iva Bang Safi? Nah, maka apa? Kebenaran Apaan lagi? Urusan BPKB gimana? BPKB Apaanще? Masa bagaimana? Kemarin saya akan memberi 200 ribu untuk properan BPKB Oh iya, Amin sampe lupa. Nih, Ming, udah ada yang tawar 12 juta. 12 juta? Iya. Waduh, Abang berarti untung 2 juta dong. Eh, Ming, yang namanya orang jual itu pasti mau untung. Ini kebeneran nih, BPKB-nya makanya gimana sih? Itu dia, Bang. Balik ke masalah BPKB, ya. Amin udah nanyain ke rumahnya Canghaji 3 kali tuh. Tadi pas Amin nyampe rumahnya Canghaji 3 kali, masuk rumahnya Canghaji 3 kali. Nyari BPKB? Shhh, diem dong. Amin masuk tuh ke kamarnya, ya kan? Amin kan nanya, Amin Canghaji 3 kali masalah BPKB. Canghaji 3 kali muter-muter tuh ngomongnya. Amin kesel kan? Amin masuk aja, diem-diem ke kamarnya Canghaji 3 kali. Amin geledah-geledah tuh kamarnya. Eh, BPKB-nya gak ada-ada, Bang. Jadi gimana nih, Ming, urusannya, Ming? Pas Amin cari tuh BPKB di kamar, gak ada. Amin langsung telpon dukun Amin. Dukun Amin? Hebat. Amin telpon kan? Halo Pak, Pak Dukun. Nih Amin nih. Oh iya, Ming. Kenapa? Amin ada urusan nih Pak. BPKB-AB, Amin ngilang. Terus Amin tanya, Bapak bisa ngusahain gak? Supaya tuh BPKB ada di tangan Amin. Kata tuh Dukun. Oh, beres, beres, beres. Kecil, Kak Dini. Jadi pake duit lagi maksud lu? Pake duit? Nah, Tudukun kan kalo jampe-jampe kan, aku udah pake menyandu, ya kan? Iya. Jadi Amin, aku udah ngasih Tudukun. Amin Tudukun. Gitu. Ini kebeneran gue tinggal 200. Ini lo pegang. Eh, ongkosnya lo pake dulu. Eh, total. Ntar, lo minta ganti sama gue. Kerempes ya? Iya. Bener ya? Ya ampun, Ming. Gue kagak adem, bukain bohong. Yang penting BPKB-Nya ada. Iya, iya, iya. Biar ngaku, ya? Iya, iya, iya. Awas tuh bohong, ya? Iya, Bang. Amin gak bakal bohong. Jangan lupa itu, ya? Awas tuh. Iya, Bang. Beres. Kalo ini motor lakukan, Amin juga dapet bagian. Iya, iya. Yang bener, Ming. Iya, tenang aja. Data-data di laptop. Hardisk juga pecah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Penulis minta dikirim tulisan lagi. Mau nulis ulang gak mungkin. Butuh sehari, dua hari, tiga hari. Bisa-bisa gak percaya di mereka. Gimana ya Allah? Bang. Iya, Bang. Ini diminum dulu, tehnya. Terima kasih, ya. Bang. Kamu kenapa, sih? Kok mukanya murung banget? Lagi ada masalah, ya? Gak apa-apa. Jangan bohong, deh. Ini, Zu. Laptop aku rusak. Aku simpan data-data di laptop sama di harddisk. Dua-duanya pecah waktu kemarin aku jatuh di tetendang. Panerbit minta tulisan aku sekarang. Sedangkan tulisan yang terakhir pun belum selesai. Data-datanya di sini semua. Aku ngerti harus gimana sekarang? Bang. Kamu yang sabar, kan kamu sendiri yang ngajarin aku untuk selalu sabar dalam menghadapi setiap masalah. Iya, kan? Iya, ya. Biasanya aku yang ngasih tau kamu, sekarang kamu ngasih tau aku. Yaudah yuk, kita makan. Aku udah masakin makanan kesukaan kamu lho. Gak mau, ah. Loh, kok gitu? Aku gak mau makan sendiri. Ikan makannya sama aku. Mau, mau disuapin. Manja. Yaudah, yuk. Iya. Babi tidur. Dibikir-bikir, sejak babi kena penyakit lingkung, babi jadi suka tidur ya sekarang. Tapi gak apa-apa deh. Dia pada pergi-pergi keluar rumah kan, ribet ntar urusan nih, ngasar. Astagfirullahaladzim. Gue lupa. Kan bu Ajali mah mau ngontrak di kontrakannya babi. Terus gue nyuruh dia nunggu di kontrakan. Lah, isian amat tuh orang yang nunggu lama. Aduh, kunci, di mana? Ah, pasti babi naruhnya di kamar nih. Betul. Be. Ipe pergi dulu ya, bentar ya, Be. Mau ngasih kunci kontrakan nih. Sama bu Ajali mah. Babi tidur aja ya, Be. Jangan pergi-pergi. Bentar, Be. Maikom. Saya mengambil keputusan untuk bersedia menikah dengan kamu. Atas dasar. Cinta. Hati saya yang berbicara. Saya cinta ketika saya baru pertama kali bertemu kamu di rumah. Ya udah, kalau gitu, saya permisi dulu. Iya, Bang Sapi. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, kamu tidak usah mikir macam-macam. Insya Allah, nanti kalau kita sudah menikah, kita akan banyak mengenal satu sama lain. Kita akan pacaran setelah kita menikah. Bagaimana dengan Mbak Ifa, Mbak Safi? Zara, saya percaya apa yang kita alami semua ini, ini datanya sudah dari Allah. Allah tidak memperjodohkan saya dengan Ifa. Biar kata saya sudah berhubungan cukup lama dengan dia. Tapi Allah, insya Allah, menjodohkan kita berdua. Ini yang dinamakan rahasia Allah. Kita tidak tahu sebelumnya. Jadi, sekali lagi, kamu tidak usah berfikir macam-macam. Karena saya yakin, ini sudah jalannya dari Allah. Bang Safi'i, apakah Ifa sudah menerima Zara? Sekali lagi saya bilang Zara, kamu tidak perlu berikan macam-macam. Kesihatan kamu ini dari kondisi rumah. Kita punya rencana, kita punya impian, kita punya cita-cita. Tapi kembali lagi ke Allah. Allah yang menentukan semuanya. Mungkin Allah tidak menentukan saya sama Ifa untuk bersatu. Jadi, bang Safi'i dan Ifa sudah putus. Aduh. Aduh. Kenapa ya? Kenapa perasaan gue jadi mikirin Bang Pi'i mulu ya dari tadi? Aduh, bingung banget nih. Ada apa nih sama Bang Pi'i? Ini pasti ada pertanda kenapa tiba-tiba gue jadi mikirin Bang Pi'i. Jangan-jangan nih pertanda kalau misalnya Bang Pi'i sekarang lagi sama Zahra. Ya Allah. Aduh, gimana ya? Bingung banget nih. Ya udah coba banget buat ngiklasin Bang Pi'i buat sama si Zahra. Tapi kenapa ya? Nihati tuh berontak mulu. Kagak bisa. Aduh. Buang jauh-jauh pikiran pikiran ini tentang Bang Pi'i. Ya Allah. Ya Allah, tolong aja. Ya Allah, tolong aja. Ya Allah. Ini mesti ngapain nih. Aduh-duh-duh-duh-duh. Aduh kenapa perasaan gue jadi gak menentu kayak gini ya? Aduh, gue mesti ngapain ya? iya. Saya sama Iba sudah selesai hubungan kita. Kamu tahu sendiri kan jawaban Zahra. Jadi tidak ada yang tersakit di dalam hal ini kalau kamu memikah dengan Zahra. Dan Iba sudah tidak ada hubungan dengan Zahra. Terserah. Terserah. Abang, bersenang. Sari. Terserah. Zahra. Bang, Dan Zahra sudah mengganggu kehidupan Bang Shafi'i dan Iva. Kamu jangan merasa bersalah, Zahra. Tidak ada yang salah diantara kita semua. Karena saya percaya dan saya yakin, sekecil apapun perbuatan dan... Kenapa yang tadi itu sudah seizing Allah? Tidak ada yang salah kebetulan. Allah sudah menentukan, saya tidak bisa bersatu sama Iva. Dan Allah menentukan juga, insya Allah kita akan bersatu. Jadi kamu tidak perlu merasa bersatu. Bang Shafi'i, Bisakah Zahra bertemu dengan Mbak Iva? Ya. Insya Allah bisa saya akan bawa Iva ke sini. Insya Allah. Tidak apa-apa Bang Shafi'i. Kalau Zahra sudah bertemu dengan Mbak Iva, hati Zahra sudah tenang. Aduh ya Allah, ini kenapa ya jadi kepikiran mulu sama Bang P.I. Pertanda apaan nih? Eh, tapi jangan-jangan. Ini pertanda kalau misalnya ayah bakal ditinggalin sama Bang P.I. Tapi gak apa-apa deh. Ya Allah, ayah ikhlas. Dan kalau misalnya emang Bang P mau ninggalin ayah, ayah ikhlas. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya, Robi. Gak apa-apa, gak anak sama ya. Dua yang ini ngomong sendiri, cuap-cuap. Kayak orang, hmm, enak aja. Kita disuruh di sana, nongkrong dikontrakan. Pelengak-pelengok. Ini di sini cuap-cuap sendirian. Gimana sih nih anak? Hoho, ibu ustazah. Hoho, lima. Ketoknya IP itu cuma ngerjain ibu ustazah. Oh, ada orangnya di sini. Maaf ya, kagak tahu. Abisnya kagak ngucapin salam sih. Assalamualaikum wajah. Waalaikumsalam. Aduh, sayang aja gue lagi butuh sama nih anaknya. Kalau enggak gue pincis sepalanya. Sampai pincis sepalanya. Maaf, maaf. Ayuh lupa nih ngasih kuncinya. Nih, nih, nih. Lama deh. Bayarannya ntar ya. Ngutang dulu. Ntar bulan depan, bayarnya double. Ya kan? Jarang-jarang loh. Diutangin sama ustazah aja. Hoho, lima. Suatu kehormatan. Aku udah bangga loh. Iya, iya. Ayah tahu. Gue aja kan lagi kagak punya duit, kan? Eh, jangan asal ngomong. Kalau saya mah duit banyak. Iya kan? Duit banyak banget. Tapi semuanya ada di bank. Disimpin dalam berangkas. Berangkasnya ada di bank. Nah, yang pegang kuncinya lagi pulang kampung. Begitu. Iya gak, Sri? Betul banget loh yang diomongkan bu ustazah. Hoho, lima. Iya, iya. Pokoknya inget aja bulan depan bayar tuh hutangnya ya. Awas tuh telat. Gampang kalau soal bayar mah. Duit banyak. Ya kan? Tapi ada satu syarat nih. Apaan? Lu jangan sampai bilang sama warga di sini kalau gue ngutang sama lu. Ngerti? Oh iya deh ah. Ingat loh hutang sama Iye. Shhh. Pelan-pelan aja mau-pelan. Iya, iya udah ah. Huh? Ibet. Ameko? Bu ustazah bukustah aja. Berarti duitnya bu ustazah itu ada di bankas. Beneran itu? Oh iya dong. Pasti ada. Duit gue kan banyak. Ah yes. Berarti duitnya Sri mau dibalikin. Lu gimana sih? Nggak denger. Udah gue udah bilang. Hah? Gue udah dibilang apaan? Yang pegang kuncinya lagi pulang kampung. Kampungnya nggak tau di mana. Gampang urusan nama lo mah. Yuk ah berangkat. Setelah ngajar anak-anak ngaji. Perasaan kamu gimana Zuh? Alhamdulillah. Perasaan Ika jadi lebih tenang. Hati aku juga rasanya jadi lebih lega gitu bang. Zuh. Aku minta maaf ya. Bukannya aku nggak menemenin kamu. Bukannya aku nggak mau ngejagain kamu. Tapi aku harus kepenerbit. Aku harus jelasin sama mereka biar mereka tau keadaan laptop aku seperti apa. Hei. Hei. Aku nggak mau Zuh. Orang-orang yang udah percaya sama aku tiba-tiba mereka nggak percaya. Hanya karena hal-hal yang mereka nggak tau. Tanggung jawab aku sama keluarga. Terus sama kamu. Sebagai suami aku bertanggung jawab buat nafkahin kamu Zuh. Bukan sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami aja. Ini tanggung jawab aku sama Allah. Dan sama diri aku sendiri. Ya terus aku gimana dong bang? Kan kamu sendiri tau aku takut. Aku takut sama Jaya. Kamu nggak perlu takut Zuzu. Nanti kan pas aku pergi kamu nggak sendirian. Ada yang jagain. Maksud kamu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum. Suara siapa tuh? Kayak suaranya Mangdiman Sama Arman ya Bismillah Waalaikumsalam 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 Mangdiman Allahuakbar Arman Udah sehat Udah sehat ya Alhamdulillah Ya berkat pertolongan Dari Allah Dan campur tangan Pak Kiai Anda bisa Lihat sendiri keadaan saya sekarang Sekarang saya sudah baik Alhamdulillah Waktu di pesantren Arman durusin Mangdiman ya Iya Jid Jadi si Arman ini Ibarat itu kayak bayi Yang baru lahir Jadi dia tuh baru mengenal dunia Amin Ya Allah Tapi jangan berlebihan Seperti itu Mangdiman Saya ini Hanya manusia Manusia biasa Ya tidak Lupa Dengan Salah Dan dosa Saya ini Bukan manusia suci Seperti itu Iya Tapi Arman nih kamu Harus ini loh Mangdiman ini baik banget Tapi jagain ya Meskipun kadang-kadang suka pelupa Cuman ya Dimaklumin aja Anggap aja kayak bapak sendiri Iya Iya Su Kan udah ada Mangdiman Sama Arman Jagain kamu Aku tinggal gak apa-apa ya Ah Bang Tapi kan Oh Iya Jadi Nanti Mangdiman Sama Arman Jagainnya di luar Kamu di dalam Kan bukan muhrim Bener kan Mangdiman Tenang aja Juleka Mangdiman tuh ya Bakalan ngejaga Juleka Diwa dan raga Ngoril Ameh gak bateril Iya kan Man Betul sekali Mangdiman Mangdiman Kalau memang Mangdiman Sama Arman Mau ngunangnya Juleka Di sini Makasih banyak ya Iya Bang Kamu pergi aja Gak apa-apa Bener Ya udah Aku tinggal gak apa-apanya Itu punya apa nih Suara perut Mangdiman Keroncongan Laper ya Laper man Oh gak tau dong bohong Iya udah Kita makan yuk bareng-bareng Ayo masuk Ngerepotin nih Ayo Nanti dulu Mangdiman Kita sebagai umat beragama Tidak boleh seperti itu Ya Itu namanya tidak sopan Udah gak apa-apa Man Mangdiman tuh udah kayak keluarga sendiri Udah kita makan bareng-bareng Yuk masuk yuk Ayo masuk Maaf ngerepotkan Enggak Masuk Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ayo duduk-duduk Alhamdulillah Kalau Bang Jamal udah pulang Tapi sekarang Mbak Be Ipe dimana Mbak Be ada di kamarnya Paling tidur Ipe juga seneng banget Akhirnya sekarang Mbak Be ada kemajuan Mbak Be sekarang udah bisa kenal Ipe Udah tau gitu Kalau Ipe anaknya Mbak Be Cuman Cuman yang aneh sekarang Mbak Be malah jadi kayak ketakutan gitu Tentunya Mbak Be masa mikirnya kayak dikejar-kejar sama malaikat Izru'il masa Masya Allah Bang Jamal emang udah ditegur sama Allah Ipe Ipe sebagai anaknya Tuntun Mbak Be ya Tuntun Mbak Be Tuntun Mbak Be kayak dulu lagi Ipe Ipe Ngegantiin nyak kandung Ipe yang udah meninggal Ipe pengen banget nyak jadi nyak Ipe beneran Mau ya nyak ya Nyak mau kan jadi nyak Ipe Ipe butuh banget nyak seneng banget Ipe akhirnya makasih nyak ya akhirnya Ipe punya nyak lagi asik Ya Allah Muka Allah yang maha kuasa maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah Ya Allah Ya Rabu engkau lah yang menciptakan alam semesta ini Ya Allah Ya Rabu ampunilah Ya Allah segala kehilapan kesalahan dan dosa-dosaku Ya Allah yang selama ini aku laku ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabu bukakan mata hatiku Ya Allah senantiasa menuju cahayamu Ya Allah Ya Allah Ya Rabu hanya kepadamu Ya Allah Ya Allah hanya kepadamu aku memohon Ya Allah Ya Allah Ya Rabu jika suatu saat engkau memanggilku Ya Allah mencabut rohku Ya Allah Ya Allah matikanlah Ya Allah diriku dalam keadaan khususus hati dalam keadaan iman dan islam Ya Allah dalam keadaan iman dan Islam Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Aku memohon berserah diri ya Allah Hanya kepadamu lah ya Allah Aku meminta ya Allah Ya Allah ya Rab Dengan sujudku ini ya Allah Aku tahu engkau maha mendengar dan tidak pernah tidur ya Allah Maka kabulkanlah segala doa-doaku ya Allah Ya Allah ya Rab Jagalah diriku Kedua orang tuaku anak istri dan keluarga ku Dari azab dunia dan api neraka kamu ya Allah Ya Allah Rabana Tidak di dunia sana Makasih ya Allah Engkau udah ngebukain hati babi akhir buat tobat Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Rabbein Alamu Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha ila Allah Ya Allah Akhirnya pi ing ambil keputusan menerima untuk menikahi Zahra Ya Allah kasihan banget si IP dong pi Dia udah tahu belum masalah ini Kalau masalah secara keseluruhan si dia udah tahu mak Kita udah sering ngobrol banyak Tapi emang untuk keputusan pi akhirnya nerima Untuk nikah sama Zahra dia belum tahu Baru ntar malam ni ati pi pengen ketemu sama dia pengen ngomongin semuanya Iya pi i Saran mak lo temuin dia Lo ngomong baik-baik sama si IP Ya Allah Kesian banget udah ngerasa sebatang kara Semenjak babinya linglung kayak begitu Dia gak punya siapa-siapa lagi nih ngerasa begitu pi i Mak juga gak tahu Dia bisa nerima kenyataan apa yang gak nih dalam masalah ini Batinnya lagi labil pi i Bener i Lo ngomong aja sama dia Lo kasih pengertian si IP Mudah-mudahan aja si IP bisa ngertiin keputusan yang lo ambil Iya Iya Kita berharap juga kayak begitu Tapi pi i juga sadar Biar bagaimanapun si IP kan perempuan Hatinya itu lebih sensitif Lebih halus buat nerima-nerima kayak begini Abis i bingung mak B Jenderal sakit Si Zahra juga ternyata sakit Dan mereka berdua sepertinya udah pesimis buat hidup tuh Dia udah gak bergairah lagi Stifatnya Udah mudah ada hikmahnya lah Pi i sih berpikir Baik sangka sama Allah Mungkin Allah memang udah menjodohkan Pi sama Zahra Caranya memang kayak begini Kita gak boleh sehusa Masya Allah Pi i Mak bener-bener gak nyangka kalau non jarak punya penyakit separah kayak begitu Orang mak liatnya sehat-sehat aja Baik-baik aja Pi i Yang udah jadi keputusan lu Mak yakin itu yang terbaik buat lu Mak cuma bisa ngedukung ngaji Pi Lu yang sabar ya Semua pasti ada hikmahnya Amin Pi yakin memang ada hikmahnya ku Yaudah yang paling terpenting Pi minta doa dari mak Pak sama Mbak B Mudah-mudahan lancar semuanya Iya Mak pasti kedoain dulu Semuanya juga mak doain Mak Pi mandi dulu ya Iya Loh bang Kayaknya cobaan buat Pi Gak pernah putus-putus Ya udah Kita tawakal aja Mudah-mudahan ini yang terbaik buat semua Iya bang Kita bobo yuk Ngumpung Pi lagi mandi Bobo pasti sempet-sempetnya abang ya Lama lagi si Amin kemana sih lagi Bro Amin lama banget kemana ini Bro Waduh enak-enak kat Waduh Nih Eh jembang bayi lamang wantut Sini Lo ngapain lo Ngapain Gue lagi mikirin Amin Lagi liatin Amin pak Liatin Amin apa liatin montoknya dia Enggak Kali aja tuh Di kaosnya kan gambarnya orang banyak Ada Amin disitu pak Agak mungkin Amin disitu Lagi mikirin Amin malah liatin Si Titun Jam berapa ini Amin Ya gak tau pak Gomblo kan Sama Pak Lurah Jajak Oh Jajak Terus Dari Tadi Eh mikirin kek Malah liatin-liatin si Titun dulu Mikir dulu Mana si Amin Mana udah sore nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tumben-tumben Biasanya lo dikeping Dikepingnya bini lo Jangan ngomong begitu Saya ini pemuka agama disini Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Kagak mungkin ada diketek bini Kagak mungkin Begini Kebetulan nih Kebetulan saya kemari Saya emang mau ngomong nih Sama Lurah Oh 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 Jajak Jajak Begitu ya Loh eh Loh eh Pak Ustadz Makmur Kalau manggil Pak Lurah Gak begitu Nih Yang bener begini nih Pak Lurah Jajak Oh Jajak Begitu yang bener Ah Itu kan elu Hansip Kalau gue Ustadz beda Punya tren sendiri Ya enggak Dem lo Biarin aja dia mau ngomong apa Kek Mau Jajak 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 Oh 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 Si Makmur Kedodoran Nih Ada apa nih Nih Begini Pak Lurah Saya kagak setuju ya Sebagai pemuka agama Di kampung ini Kalau ada penjahat Mantan maling Yang namanya Sapi Ngasih ceramah Di tempat pengajiannya Lurah Saya kagak setuju Loh eh Loh eh Pak Ustadz Makmur Kenapa gak setuju Kalau yang ngasih ceramah Itu Bang Sapi Ceramanya Bang Sapi Bagus kok Menyentuh kalpu Yang paling dalam Pada warga sini Eh ya Pak Lurah Jajak Ya Hei Jangankan Sapi Denger ya Jangankan Sapi Yang ceramah Kalau Amin bisa ceramah Gue suruh ceramah Tuh Kagak bisa begitu Ini ceramah Isinya harus tentang agama Yang ngasih tahu juga Harusnya orangnya Mengerti agama Seperti saya Ustadz Yang dimuliakan Allah Jelas Berarti harus saya Yang ngisi ceramahnya ya Yaudah 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 Kalau ente Ustadz mau memberikan ceramah Silahkan Begitu dong Dari tadi Nah itu terus Itu Timbal balik Amplok Bayarannya Loh eh Loh eh Pak Ustadz Makmur Kalau Bang Sapi Yang ceramah disini Gratis Ya Pak Lurah Jajah 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 Loh denger kan Hei 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 Dimana-mana Kalau ceramah itu Ada bayarannya Kagak ada yang gratis Ustadz juga manusia Perlu hidup Perumakan Begitu Ustadz Makmur Itu juga dengerin Sapi Gak pernah mau Kalau dibayar Hei Iya Kalau sampean Mau bayaran Ceramah aja Di tempat lain Ya Pak Lurah Jajah Oh Jajah Ngapain juga Ceramah Kakak ada duitnya Hei Hei Saya ini bertahun-tahun Sekolah Agama Jauh no Di Cairo Ya gue tau Gue tau Lu kagak tau Kairo Gak usah diingung Gak usah di jelekin Lukan udah jelek Gak tau ya Itu pake duit Pake biaya Kalau sekarang Saya ceramah Gak ada duitnya No way Assalamualaikum Waalaikumsalam Bentar 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 Apa lagi Ngomongin soal Kairo Saya ingat Dua binatang Yang lucu-lucu Yaitu Unta 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 itu mirip Lu Tuga Lu Pak Lurah Oke Pak Lurah Jajah Oh Jajah Mosok kita Disamain Ontah Pak Lu boleh Lu sih Bepunduk Makanya gue boleh Jangan bepunduk Punduk lu copot dulu Sampai nama ontak Gue manda gue copot Ada kecil Gue copot Enak aja Kita sambain nama ontak Lu pudah Amin kemana Kau kembali Kau kembali Kau kembali ke abeng lagi Jangan tau Gimana sih Ya Allah Kenapa saya jadi ragu Dan takut begini Ya Allah Perasaan saya berat Banget buat ngomong Sama Ipe Saya gak tegang Melihat Ipe Sedih Ya Allah Kalau dia tau Saya menerima Untuk menikahi Zara Pasti hati dia sakit Ya Allah Berikanlah kekuatan Biar saya bisa Ngomong sama Ipe Dan Ipe Bisa menerima Semuanya Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa khabar me Alhamdulillah Baik Ada apa nih Abangnya Gue ada perlu sama lo Ada yang harus gue omongin sama lo Pasti soal Zara ya Bang Pimo Mau gak saya tau Kalau misalnya Bang Pimo Nikahin Zara kan Ya Baik Sekarang Kondisinya Gue sudah menerima Perjodohan gue Sama Zara Tapi ada alesannya Kenapa gue bisa menerima Perjodohan gue Sama Zara Dan sekarang gue mau Omongin semuanya Sebenernya kemarin Gue mau omongin Sama lo Tapi lo udah keburu Salah paham Dan gak ada Kesempatan gue Buat ngejelasin semuanya Udah lah bang Gak usah ngejelasin Kenapa Apeh Beneran Ipeh tau kok Kenapa akhirnya Bang Pimo Liput nikahin si Zara Semuanya karena Karena sikap Babeh Yang gak ngerestuin Umuhan kita kan Bang Ipeh gak nyalain Bang Pimo Kok Ipeh bisa ikhlas Bukan Gue salah Apeh Gue bisa menerima Perjodohan gue sama Zara Bukan karena Bapak lo Yang tidak merestui Dihama hubungan kita Sampai sekarang Bukan karena itu Gue nerima perjodohan gue sama Zara Karena faktor kemanusiaan Dan gue bisa menerima Perjodohan gue sama Zara Karena Gue berpikir positif Gue tidak mau buruk sangka Sama Allah Karena gue menganggap Mungkin ini jalannya Jalannya semua dari Allah Dan harus gue terima Dan gue hadapin Beh Asal lo tau Sebenernya apa sih Alasan gue bisa menerima Perjodohan gue sama Zara Asal lo tau Kondisi Zara sekarang Sedang terbaring lemah Di rumah sakit Karena dia menderita Penyakit kanker otak Bang B Bang B gak bohong kan nih Gak Gak ada alasan untuk berbohong Mereka berdua mempunyai keinginan Sebelum Allah memanggil mereka Karena mereka sudah sangat pesimis Menjalankan hidup ini Pak Jendral mempunyai keinginan Sebelum dia tutup matanya Sebelum dia meninggal dunia Dia ingin sekali menjodohkan gue Sama Zara Dan Zara begitu juga Sebelum dia meninggal dunia Dia pengen banget Dia pengen banget Mengabulkan semua permintaan bapaknya Jadi Gak ada alasan gue untuk menolak Dan gue yakin Dia pasti sudah jalannya dari Allah Kasian deh Zara Dia minta Kalau lo gak keberatan Lo diminta datang ke rumah sakit Dia mau ketemu lo sama lo Bapak yang susah tolongin Oh jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin Hidup pindah Bila mencari berkah Hidup pindah Bila mencari berkah Bila mencari berkah Bila mencari berkah Altyazı M.K. Terima kasih Terima kasih.